What's up welcome back lagi dengan gue admin jisung di tips dan trik pro player apemnub by apemnub hari ini gue mau ngasih tiga tips kalau mau kalian jadi pro player tiga tips movement ala pro player selamat sih ngomongnya Oke jadi tips ini tuh buat kalian yang ingin turnamen scrim ataupun competitive lainnya jadi kalian harus kuasai tiga movement ini kalau mau jadi memang jadi pro kalau kalian mau jadi pro player gitu karena aku tuh sering mantauin PMCO MPL DGL dan lain sebagainya jadi ku ngeliat movement itu biasa dilakuin oleh pro player gitu Oke langsung aja yang pertama itu pick cepat ala pro player pick cepat ala pro player itu gimana sih pick cepat ala pro player itu bukan kayak kita ngepick cuman kita ngepaskin dulu bukan kayak gitu pick cepat ala pro player itu langsung to the point guys kayak gini walaupun cursor putih ini nah yang ini itu enggak enggak pas kena ini langsung cuman mereka tuh udah hafal air mereka jadi kayak langsung gitu kan gitu kan pemedik dan gue ngepaskin itu isi ganggu eh bangsa kau nah gitu guys jadi kan ini kan gitu cuman langsung kena pick langsung nggak tuh langsung kemih mau kena fix ah langsung kena nah gitu jadi nah gitu simpelnya kayak gitu simple cuman kita harus butuh aim yang bener-bener kuat buat buat ngelakuin ini lagi ketemu musuh langsung lagi musuhnya kayak BTR kita nggak bisa yang nge-peak biasa yang kelamaan nge-peak kita harus tuh nongol itu langsung udah nembak nongol nembak aim kita kena kena badan mereka atau kepala mereka kalau perlu supplier sih pasti kepala ya oke terus ini juga sama nih itu kan yang peak kalau ini yang jongkok kalian harus aim kalian harus pas juga kalau mau berdiri nembak harus kena hit langsung gitu oke keturunan kedua itu refleks 360 derajat kayak gini kita nembak sini terus kita balik tembak ini lagi panas jadi kita nembak langsung balik langsung nembak balik gitu tembak tutup scope tembak tembak tutup scope balik pon scope tembak gitu terus cepat ya guys susah guys soalnya kita harus punya apa namanya sensitivitas kita kita udah mahir banget yang 360 derajatnya itu kan nggak nyampe kelewat nah itu susahnya deh nah itu susahnya kau bisa sensinya rendahin dulu lah gua bisa 100 biasanya tapi gua mau mulai 8095 enak kalau lebih enak kalau dibantu gyroscope gitu nah gitu nah gitu nah gitu nah gitu enak enak banget ya nah seperti itu itu berfungsi kalau kita lagi nge-clutch satu versus empat satu versus dua sesuatu tiga kalau misalkan kita lari open field terus kita nembak orang sekitar kita merasa kena hit dari belakang respon gitu udah kayak harus balik langsung nembak gitu kalian bisa kombinasiin kayak gini kalau mau lebih bikin musuhnya goyah tapi kita musuh itu harus pasin lagi eh mereka gitu oke yang ketiga eh memang itu nembak nembak sambil nge-prone kalian itu udah udah jadi lumrah ya di pro player nembak terus jongkok nembak sambil jongkok gitu maksudnya kayak musuh kan di brokenwall sini misalnya kita lagi disini terus kita jumpsuit dulu baru nge-prone gitu eh bentar 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 kita disini musuhnya disini gua jadi gua akan jumpsuit terus nge-prone ini namanya tuh jumpsuit plus nge-prone depan musuh nah gitu kalian harus punya kalian punya kalian ini buat nge-class satu persis empat atau kalau mau nge-push musuh banyak kombinasinya lagi misalnya kayak gini biasanya ntrupe ntrupe suka banget kayak gini nge-prone ini tuh simpel cuman kalian biasanya tuh pake 4 jari yang gampang sama lima jari bisa juga nanti kalian coba pake yang open scope kayak gini oke kita lanjut di TDM aja guys ya prakteknya oke kita udah masuk TDM jadi kita langsung aja praktekin semua tutorial tadi ya guys ya kita coba yang nge-pake dulu terus kita ga ke laitten di sini nah gitu, kalian harus pas, jadi kombinasiin dengan nunduk atau ngeprong gak bisa ya oke ini lah, nah ini ya coba nah gitu main karakaran ini orangnya ini tips lagi nih, bom kalau mau ngebom kalian pas pake mata gitu tpp, kita lihat musuhnya dulu ih, darahku pembes karde mati itu orang kepala gitu guys, tpp, kalau bisa kalian nunduk, apa namanya? kalau bisa kalian jongkok nah itu kan kena, nah itu kan kena langsung tuh sekali ngetik kena langsung di badang tuh ih, gak liat tau kalo bilang nah itu, itu fungsinya kalian harus punya refleks kalau aku sih belum kuat, terlalu kuat-kuat ya di refleks apalagi yang 360 tadi paling juga di training misalnya oke, ya coba kita coba praktekin yang ngeprong jumpsuit ngeprong gitu ih, itu coba juang guys ih, itu coba juang guys ah, salah guys kita datangin langsung musuhnya musuhnya nih nah gitu guys langsung ngeprong gitu oke, segitu aja dulu guys ya semoga kalian bisa praktekin di rumah kalau kalian masih belum paham kalian nanya, jangan dihujat gue cuma mau ngasih tutorial mau ngasih tips ngasih ilmu terserah, kalian mau like atau nggak cuma hargain karya orang lain gitu aja oke, sekian dari gue alright selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati